PKS, PDI Perjuangan, dan Golkar resmi berkoalisi dalam Pilkada Kabupaten Bandung 2024. Ketiga partai tersebut juga membuat tagline koalisi yakni Alus Pisan. Golkar, PKS, dan PDIP resmi berkoalisi di Pilbuk Bandung 2024. Tiga partai tersebut melakukan penanda tanganan kesepakatan maju bersama di Pilkada 2024 pada minggu malam. Bahkan para kader dari ketiga partai tersebut juga membuat tagline koalisi yakni Alus Pisan, Agamis, Lestari atau Luhung, Unggul, Sejahtera, Happy, dan Berkesan. Tagline tersebut dibuat sebagai bentuk semangat ketiga partai tersebut untuk memenangkan Pilkada 2024. Deklarasi koalisi dihadiri ketiga bakal calon bupati dari koalisi tersebut. Di antaranya, Sahrul Gunawan dari Partai Golkar. Memperbaiki apa yang sudah dilalui dan ke depan ingin lebih baik tentu juga menjadi harapan dari Trisula, partai ideologis yang kuat, Golkar, PDIP, dan PKS. Hari ini tinggal menunggu apa? Hari ini adalah komitmen dari ketiga partai untuk menciptakan satu kerjasama bagi Kabupaten Bandung. Sementara itu dari PKS nantinya akan mengusung Gun-Gun-Gunawan dan PDIP akan mengusung Muhammad Lutfi Hafian. Dan tiga partai ini merupakan partai besar, partai kuat, kuat, sampai akar rumput ke bawah. Dan... Kesiapan untuk pencaunan bagi Orisimu? Ya, untuk saya sendiri sangat siap menghadapi Pilkada ini. Siap untuk memenangkan Pilkada di Kabupaten Bandung. Dengan resmi terbentuknya Koalisi PKS, PDIP, dan Golkar, maka Pilkada di Kabupaten Bandung yang akan digelar 27 November 2024 mendatang diikuti dua pasang calon bupati dan wakil bupati Bandung. Koalisi lainnya ialah Koalisi Bedas yang akan mengusung Petahana Dede Supriyatna yang diusung oleh PKB, Gerindra, Demokrat, PAN, dan Nasdem. Tim Liputan, Ainews, melaporkan.